Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas Cara mengisi pulsa ataupun token PLN listrik prabayar melalui living by mandiri Oke untuk teman-teman buat kalian yang mungkin menggunakan token listrik ataupun pulsa listrik PLN untuk prabayar ya Kita akan mengisi pulsa untuk tambahan Saya akan mencontohkan penambahan dan disini kalian bisa lihat untuk sisa dari meter ya disini Sekil dan meter di denda Nah kalian lihat untuk sisanya ada 4167 ya Ini untuk sisa meter dari token ataupun pulsa yang saya miliki pada PLN ataupun dari pulsa prabayar yang saya miliki Kita akan menambahkan melalui aplikasi dari living by mandiri Untuk acaranya seperti ini Jadi disini ada nomor ya 522554 Nah itu adalah nomor yang perlu kalian catat terlebih dahulu Dan untuk atas namanya adalah Iwan Afi Salam Kita akan mengisinya melalui living by mandiri Silahkan kalian catat saja ini nomor 5225 ya Jadi untuk cara ini bisa kalian gunakan jika memang kalian ingin mengisikan pulsa ataupun token PLN ke teman ataupun krakpat dan saudara kalian ya Jadi ini tidak hanya kita bisa menggunakan untuk diri sendiri Namun ini juga bisa kalian gunakan ataupun belikan pulsa ataupun PLN token ke saudara ataupun tetangga kalian Untuk caranya juga sama jika memang ada tetangga ataupun saudara kalian yang membutuhkan token secara berada Kalian bisa bantu dengan cara melakukan transaksi Menggunakan living by mandiri Nah setelah kalian tinggal minta saya disini untuk nomor dari pelanggannya ya Ini nomor pelanggan Kita akan salin terlebih dahulu 52254 ya Oke kita akan kembali Nah disini saya sudah menyalin Nah lalu kalian disini langsung masuk saja ke dalam aplikasi living by mandiri Seperti ini ya Kalian akan melihat tampilan dari halaman beranda living by mandiri Lalu di halaman ini kalian tinggal pilih ke menu top up di atas Nah pilih ke menu top up Oke kemudian di halaman ini ada menu PLN prabayar di pojok kiri ya Kalian klik sekali Dan di pojok kiri Kemudian pilih penyedia jasanya pilih di paling atas PLN prabayar 30300 Lalu disini ADPLnya Kalian tinggal isikan ya Boleh mengisi punya saudara ataupun Kerabatan tetangga kalian Kita akan isi tadi 5225 Kemudian 41 Oke kita akan isikan terlebih dahulu 92 Ya disini kurang lebih ada 12 digit ya Untuk ADPL ataupun nomor meter Dari PLN prabayar Kemudian pilih checklist di pojok kanan bawah Lalu pilih lanjutkan di bawah Oke disini isikan nominal Untuk total ada sampai 10 juta Dan minimum transaksi 20 ribu ya Untuk pengisian dari token PLN tersebut Nah disini kalian tinggal pilih nominal tertentu Kita akan memilih di 20 ribu ya Lalu pilih lanjutkan di bawah Oke disini sudah terlihat atas namanya Benar sekali Iwan ya Iwan Nah ini XXX Untuk dialnya tidak diperlihatkan Kemudian klik lihat detail di pojok kiri Nah disini RT nya juga ada ya Untuk RT Nomor meternya juga ada semua Dan terkena biaya transaksinya Per satu kali transaksinya Tiga ribu lima ratus Saya tutup teman-teman Ya mungkin kalian mengisinya Lebih banyak juga tidak apa-apa Sampai disini pastikan terlebih dahulu Untuk nominal top up nya sudah benar Dan nama kemudian nomor ID PLN Atau pelangganya sudah benar Lalu pilih lanjut top up di bawah Oke klik lanjut top up Kemudian input saja disini pin ya Input pin living mandiri yang kalian miliki Kita akan coba pilih screenshot Apakah bisa? Nah bisa ya kita input pin nya terlebih dahulu Oke kita sudah menginput pin dari living by mandiri Nah kita akan melihat Jadi seperti ini ya Untuk top up berhasilnya Dan klik lihat resi Di pojok kiri ya Di atas kalian klik sekali Nah nanti akan muncul ya Di bawah kode strom nya Nah strom nya kalian lihat Nah ini adalah strom token Kalian bisa perhatikan strom ataupun token Ini yang perlu kalian isi ya Kode ini yang perlu kalian isi Ke token dari PLN ataupun Parameternya Jadi disini kita akan langsung Untuk pengisiannya ya Kita langsung menuju ke Dari kontak PLN nya ya Oke kita langsung isikan saja Oke disini kita akan langsung mengisi Menggunakan strom token yang sudah kita dapatkan Dari living mandiri ya Jadi sampai disini langsung tinggal ketikan saja ya Ketikan strom token disini Yaitu 4432 Tidak perlu menginput apapun ya Kita akan isi langsung Oke 4432 ya Langsung ketikan Ya oke 4432 2678 Oke Kemudian 6676 Lalu 5902 Dan 6538 Oke 6538 Kita akan melihat penambahannya Kemudian tekan tombol merah Nah setelah tekan tombol merah Disini sudah benar Kalian akan melihat total penambahan ya Nah ditambahnya 1280 ya Ini untuk penambahan dari tokennya Untuk biaya 20 ribu rupiah Menambah dari KW nya 12 ya Nah disini total sudah terlihat untuk KW nya Sudah bertambah Ditambah 1280 Tadi totalnya menjadi 5438 Jadi terutama untuk cara melakukan pengisian Dari topa Ataupun token strom PLN PLN prabayar Menggunakan living by mandiri Untuk teman-teman yang mungkin kawan Masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa seratakan saja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax